Intro So yo hi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman So balik lagi kita ke segmen tutorial pasang Gcam lagi teman teman Hari ini aku bakal pasang Gcam untuk Oppo dulu ya teman teman Jadi ini aku udah buat untuk Oppo Ini aku pake device nya untuk Oppo A5220 ya teman teman Dan ini bisa dipasang untuk Oppo A5220, Oppo A31, Oppo A9220, Oppo A52 Oppo yang sekarang sekarang intinya udah Android 10 teman teman seperti itu Dan kalau misalnya aku belum buatin request dari kalian itu butuh waktu ya teman teman Karena kalau mencari Gcam itu gak semudah yang kalian tau Karena mencari Gcam yang bener bener cocok memang susah Karena device juga kita terbatas Dan device juga berbeda beda ya teman teman seperti itu oke So sebelum kita masuk ke bahasan alakah banyak yang subscribe Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nge-follow juga instagram ku Karena sebelum aku upload youtube aku bakal ngasih tekoin apa pun di instagram dulu teman teman seperti itu oke Dan disini bisa kita lihat untuk developer dari Google kameranya ini ada banyak banget Ada A dan B Intinya itu banyak banget ya teman teman bisa kita pilih disini Tetapi hari ini aku mau pasang yang makro terbaru dulu teman teman Kita pilih yang makro pencet disini Apa itu namanya untuk yang V5 kemarin itu Udah update bulan Agustus September kemarin ya teman teman Tanggal 20 Ini lumayan baru ya teman teman untuk September bulan 20 ini Ini next juga aku pasang di HP Vivo juga Dan pasang di HP Realme teman teman oke Tunggu aja ya teman teman seperti itu Jadi untuk aplikasi ini sekitar 52 MB Dan untuk tutorialnya apa sih bang Tutorialnya itu Untuk yang pertama kali kalau kalian mau pasang Gcam itu Alangkah banyak kalian download dulu manual kamera Manual kamera apa sih bang Manual kamera itu untuk mengecek device kalian udah support atau belum teman teman Seperti itu oke Untuk mengeceknya gimana sih bang Kalian silahkan download aja di playstore ya teman teman Kalian buka aja di playstore Lalu kalian pilih aja seperti ini Manual kamera Ehi kok keyboard Manual kamera Manual kamera Lalu kalian pilih aja yang atas diri seperti ini Langsung kalian download aja Ini aplikasi sekitar 4,5 MB ya Dan gunanya aplikasi ini untuk mengecek device kalian udah support Untuk kamera apinya atau belum teman teman Bisa kita lihat disini Kamera 2 HP nya udah support atau belum Langsung kalian start aja Disini bakal mendeteksi untuk manual focus nya centang Wide balance nya centang ISO nya centang Shutter speed nya centang Dan raw support nya centang teman 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 Untuk device kali ini Bisa dipasang untuk Gcam yang mode nya teman teman Seperti itu ya Kalau misalnya di HP kalian gak support Contohnya di OPPO A31 Eh OPPO A31 OPPO A5s OPPO yang sebelum sebelumnya OPPO A3s Itu kan belum ya teman teman Jadi katanya itu OPPO yang jadul Atau OPPO yang dulu Itu belum support untuk kamera 2 HP nya Silahkan kalian roll dulu Langsung kalian aktifin kamera 2 HP nya ya teman teman Seperti itu Tapi kalau untuk OPPO Itu lumayan susah Karena untuk ngoprek dari HP OPPO itu susah ya teman teman Gak semudah di HP Contohnya di Xiaomi Di Redmi Seperti itu teman teman Oke So kita langsung masuk aja untuk Gcam nya Dan kita bahas untuk fitur-fitur dari Gcam nya teman teman Jadi untuk tampilan awal dari Gcam Parrot yang V5 Untuk Android 10 seperti ini ya teman teman Hampir sama kayak Gcam Parrot yang sebelum-sebelumnya teman teman Disini tampilan awalnya itu seperti biasa Ada 3 mode Lalu disini untuk fiturnya ada flash Seperti biasa Ada HDR plus nya Kita selalu aktifin aja ya teman teman Kalian ikutin aja untuk settingannya Ini HDR plus nya on Kesimbangan putih otomatis nya Mending kita diaktifin aja Karena putih otomatis nya itu menunjang foto kita itu Gak terlalu gelap Gak terlalu terang teman teman Seperti itu Lalu jumlah dari frame Ada motion juga Kita motion nya di otomatis aja Timernya terserah kalian Karena timer ini Gak terlalu penting ya teman teman Lalu ada ratio Ini ratio apa sih bang? Cuma ratio ini cuman kayak Bukan resolusi gambar ya Kayak ini loh Kalau misalnya kalian mau pakai 16 bandis milen Layarnya lebih lebar Kalau 4 bandis 3 Layarnya lebih kecil Teman teman ini Terserah kalian mau setting dimana Oke Dan kita masuk ke mode portrait Aduh aku agak pilak Disini mode portrait nya ini cakep banget Silahkan kalian coba aja Mode portrait Aku rekomendasiin kalian Untuk foto aja ya Bukan untuk video Karena untuk video ini masih ada banknya Seperti game-game yang lain Ada flash seperti biasa Ada Ritos wajah Ada HDR plus juga Ritos wajah ada filter dan Filter nya ada alami dan lembut Untuk HDR plus nya ada aktif ya Teman teman kita selalu aktif Dan kesempatan putih otomatisnya Begini kita selalu aktif Ada jumlah dari frame kita Mending di otomatis Timer juga di otomatis Ya teman teman atau non aktif ya Lalu ratio nya kita setel di 4 bandi 3 Seperti biasa Untuk mode foto malamnya Kita buka dulu Astro photography Kita selalu on ya teman teman Karena Astro photography Menunjang foto kita lebih bagus lagi teman teman Kalau untuk mode malam Uh buh cakepnya Untuk kesempatan putih otomatis Ada aktif juga Jumlah dari frame Kita setting di otomatis Timer terserah kalian Exposure kita setting di 10 Kalau misalnya kalian kurang Exposure nya kurang lama Kalian silahkan di 20 teman teman Tapi jangan ke 30 Terlalu lama Untuk fokus nya kita setting di auto aja Kalau misalnya kurang bagus Kita setting di auto Atau tak terbatas teman teman Mending kita setting nya di auto aja Lalu kita masuk ke mode video ya teman teman Mode videonya ini gak patah patah ya teman Bisa kita lihat gak patah patah Lalu untuk zoom nya kita sampai 10 kali Tapi gak aku rekomendasiin untuk video Karena untuk video ini Masih ada banknya Kadang kesempatan di galeri Kadang gak teman teman Seperti itu Lalu ada flash seperti biasa Ada resolusinya Kita bisa setting ke 4K ya teman teman Ini hasil videonya lebih bagus Ada VPS nya itu Kita bisa setting 24-60 VPS Teman teman Untuk videonya Tetapi gak aku Rekomendasiin Untuk kalian Pakai Gcam ini Untuk video Karena masih ada banknya ya teman teman Seperti itu Oke Kalau kalian nemuin banknya Silahkan kalian komen aja di bawah Lalu kita masuk ke lainnya Dulu kita masuk ke lainnya Kita buka di panorama Panorama ini cocok banget untuk kalian Suka foto-foto outdoor Atau foto-foto pemandangan Beuh cakep teman teman Tapi ini beda sama lensa wide ya Ini cuman panorama itu kayak memanjang aja Lalu disini kita masuk ke yang lainnya Ada mode photo spear Ini hampir sama ya teman Ini bisa dikatakan ini Mode nya itu ada banyak Ada 360 Ada horizontal Ada fish eye Ada sudut lebar Dan ada vertical Teman teman Oke Lalu disini bisa kita lihat Ada slow mo juga Tapi ini slow mo nya Gak aku rekomendasiin ya teman teman Karena slow mo nya ini Masih debaknya Kadang juga keluar Kadang juga gak jadi Seperti itu teman teman Oke Dan disini juga ada timelapse Tetapi timelapse nya Mesti mental Karena aku Gak rekomendasiin Untuk video ini Untuk Gcam ini Untuk video Atau slow mo dan timelapse Hanya untuk Gcam ini Untuk foto aja Karena masa ada bug nya Teman teman Seperti itu Karena aku udah dijelasin Silahkan kalian Jangan tanya-tanya lagi Kalau misalnya kalian Mau tanya atau kurang jelas Silahkan kalian DM aja Di instagram ku Oke Disini juga saran google lens Saran google lens Apa sih bang Ini untuk mencari referensi gambar aja Teman teman Untuk saran google lens Disini kalau kalian mau Gak tau nama gambarnya Silahkan kalian Foto aja Lalu kan bakal ditujuin ke browser Teman teman Seperti itu Oke Jadi untuk pengaturannya Silahkan kalian pencerja disini Lalu kalian masuk ke pengaturan Lalu disini Kalian tunggu aja ya Teman teman Untuk setelan umumnya Siman lokasinya Off Suara kameranya on Saran google lensnya on Petunjuk pembedaan bingkai on Lalu simpan sebagian jalan On ya teman teman Untuk gesturnya Ada dua mode Volume dan type dua kali Lalu jenis petaknya Yang mending kita di non aktif Terserah kalian mau setting dimana Lalu ada resolusi foto kameranya Kita cuma resolusinya dipenuh aja Untuk stabilisasi videonya disini Mending kita on ya teman teman Untuk lanjutannya seperti ini ya Peringkat lensa kotor on HDR plus on Off semuanya Kecuali gunakan DCI P3 ruangan warna Seperti itu aja ya teman teman Lalu untuk hasil-hasilnya Kurang lebih seperti ini teman teman Dan untuk hasil-hasilnya kurang lebih seperti itu Menurut kalian bagus atau enggak Silahkan kalian komen aja di bawah Dan menurut kalian Untuk Gcam ini Sesuai kriteria kalian atau enggak ya teman teman Silahkan kalian komen aja di bawah Dan kalian request aja ya teman teman Seperti itu Dan maaf Kalau requestan kalian lama Aku juga butuh waktu Untuk mencari Gcam nya Karena Untuk mencari Gcam nya itu Terkendalanya itu Satu Device Device nya itu Terbatas Gcam nya juga susah Kadang mental ya teman teman Kalau misalnya mental Nggak aku share ke kalian Teman teman Seperti itu Dan satu lagi itu Kadang juga Aku ngeditnya juga Nggak lama ya teman teman Karena aku juga kuliah Ada tugas kuliah juga Teman teman Seperti itu Oke So makasih untuk kalian nonton Like kalau kalian suka Untuk video ini Dislike aja kalau kalian suka Share ke teman teman Kalian dan jangan lupa Subcribe Pass up itu gratis Dan jangan lupa Follow juga instagramku Karena sebelum Aku bilang di youtube Aku bakal ngasih Tokolnya apapun Atau info apapun Di instagram dulu Teman teman Oke next Untuk video-video selanjutnya Dan tutorial-tutorial selanjutnya Thanks for watching Teman teman Bye 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 bye